Saya langsung ke Mas Adi, kalau begitu. Mas Adi, bulan Januari lalu kita dengar Pak Fahri Hamzah begitu ya, mengatakan bahwa akan ada tersangka nih setelah pemilu. Ini sebenarnya ada apa nih Mas Adi? Ya saya nggak tahu persis ya Mas, beberapa bulan yang lalu salah satu relawan Jokowi juga begitu. Kalau ada partai tokoh yang salah dukung salah satu calon atau kandidat di 2024 misalnya, ya kalau tidak selamat-selamat amat dia akan berurusan dengan hukum. Diperkuat dengan statementnya Pak Fahri Hamzah kan, bahkan agak sedikit detail gitu soal kemungkinan siapa yang akan jadi orang berurusan dengan kasus-kasus hukum. Jadi bagi saya apapun yang terjadi di tahun politik ini pasti akan dikaitkan dengan unsur-unsur politis Mas. Oleh karena itu bagi saya kalau memang ini bagian dari gerakan untuk menegakkan supaya pemperlantasan korupsi di Indonesia itu memang harus ditegakkan setegak-tegaknya, setuntas-tuntasnya, saya kira memang banyak hal yang harus disikapi di negara ini. Begitu banyak elit-elit dan penjabat-penjabat di negara ini yang terindikasi juga melakukan tindakan-tindakan korupsi, gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan negara gitu yang itu sangat merugikan. Dan bahkan saya tadi menyebutkan di awal, ada salah satu podcast yang disampaikan oleh Tempo Bocor Alun kan juga menyebut gitu ya. Ada oknum menteri yang terindikasi melakukan jual-beli jabatan politiknya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya jangan hanya berhenti pada satu orang kalau ingin, memang ingin menegakkan persoalan kasus korupsi di Indonesia. Karena siapapun yang tinggal di negara ini punya intensi, punya kepentingan supaya korupsi itu bisa dihilangkan. Siapapun pelakunya, siapapun aktornya, maka dia tidak boleh kebal dan juga harus diproses sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya kira di situ konteks saya, Mas. Oke, saya kembali ke Mas Siko. Mas Siko, apakah dengan Pak Ganjar Pranowo yang kita tahu sebagai bisa dibilang pencetusnya hak angket ini muncul serangan-serangan politik dari luar termasuk soal pelaporan ini atau seperti apa, Mas Siko? Agak sulit untuk tidak berpikir begitu. Ini yang harus dipahami. Karena memang momentum dari pelaporan ini kan memang dari yang kita lihat bahwa masih di tengah tahapan pemilu. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Sugeng terkait dengan, oh kalau kita melaporkan pemenang, pemenangnya belum ada Pak Sugeng. Jadi intinya ini tahapan pemilu ini masih berlanjut, masih ada hitung-menghitung suara, masih ada juga kita menyoroti banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam penghitungan suara dengan si rekap dan lain-lain. Nah, dan juga tidak bisa dipungkiri kalau ada kecurigaan terhadap Pak Sugeng. Karena Pak Sugeng adalah, kalau nggak mau bilang kader, adalah anggota dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya kan? Jadi, harus dipahami bahwa masyarakat, termasuk kami dari TPN, punya rasa kecurigaan itu. Nah, dan kecurigaan ini dalam suatu hal dalam demokrasi itu wajar. Termasuk juga pelaporan terkait kasus korupsi kepada pihak yang berwajib juga suatu hal yang wajar. Jadi kami menanggapi ini tentunya dengan, apa, tidak bisa begitu saja suzon gitu. Pasti adegan khusnuzon, ya kan? Karena ini memang masih tahapan-tahapan pemilu. Dan kita tahu sensitivitas daripada para peserta pemilu ini masih begitu tinggi. Karena kita melihat dan kita harus akui bahwa masyarakat juga sudah menyoroti bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini syarat dengan banyak pelanggaran, banyak dengan kecurangan-kecurangan, diduga kecurangan-kecurangan yang masih belum bisa diselesaikan. Dan terus menerus, apa, apa ya, tidak bahkan oleh penyelenggara pemilu ini tidak dibuat masyarakat menjadi tenang. Dengan hari ini kan juga si Rekaplah dihilangkan tampilan grafisnya dan lain-lain. Dan ini setiap hari terjadi dan di tengah-tengah ini Pak Sugang melaporkan Pak Ganjar Pranowo. Yang, nah, kita tahu tadi saya sampaikan bahwa beliau menyampaikan pengguliran hak angket. Dan sedang terjadi sekarang juga ada disoroti Partai Solidaris Indonesia dianggap diduga. Ada penggelumuhan-penggelumuhan suara untuk meloloskan ke parlemen. Jadi ini suatu hal yang wajar, tetapi kami berharap tentunya KPK sebagai badan yang dilaporkan, yang menerima pelaporan itu, lakukan tindakan ini secara cepat. Jadi apabila memang bukti-bukti itu tidak kuat dan lain-lain dan tidak bisa diteruskan, harus segera juga menyampaikan itu ke publik. Dan apabila memang harus dilakukan pemanggilan dan lain-lain, lain-lain itu juga harus cepat dilakukan supaya tidak ada spekulasi-spekulasi. Karena tentunya TPN meyakini tidak ada keterlibatan Pak Ganjar di dalam apa yang disampaikan oleh... Oke, baik. Pak Sugang, singkat saja tanggapan Anda ketika pelaporan Anda ini disebut sebagai pengalian isu. Bahkan pengalian isu dari kasus penggelumbungan suara, dugaan penggelumbungan suara PSI. Bagaimana Anda menangkapi ini, Pak Sugang? Loh, soal penggelumbungan suara isu ya, isu penggelumbungan suara PSI memang harus dikelirkan tuh. Karena apa kalau tidak dikelirkan secara bisa diterima menurut prosedur dan juga hukum ya, itu juga akan merugikan PSI. Jadi memang semuanya harus menyoroti penyelenggara pemilu, tidak boleh melakukan pelanggaran. Saya setuju ya. Yang kedua terkait dengan yang disampaikan Bang Ciko, saya nggak komentarilah. Semuanya berhak untuk merespon apapun yang dilaporkan oleh IPW. Karena harus tahu juga, ketika melaporkan bukan tanpa resiko loh. Ya, jadi dengan risiko juga. Apalagi misalnya tidak cukup bukti ya, bisa kan saya kemudian dinilai fitnah kan. Jadi nggak mudah melaporkan ini. Gitu ya, jadi begitu tanggapan saya. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa langkah KPK terkait dengan laporan dari IPW ini. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Mas Adi, dan juga terima kasih Mas Ciko sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.